Seorang dosen Universitas Sumatera Utara ditangkap karena diduga telah menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial. Ia menuliskan aksi terorisme di Surabaya sebagai pengalihan isu yang dilakukan pemerintah. Ferdinand Carson akan melaporkan langsung dari Medan Ferdinand bagaimana reaksi dari pelaku setelah ditangkap. Ferdinand Carson adalah seorang dosen ilmu perpustakaan sekaligus juga merupakan Kepala Arsip Universitas Sumatera Utara, Hima Dewi Analubis, ditangkap oleh tim penyidik di Krimsus, Polda, Sumatera Utara pada 19 Mei lalu. Ia ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Ia menyebut aksi teror pengeboman di tiga gereja di Surabaya dan juga penyerangan di Makobrimopori adalah pengalihan isu dari pemerintah. Yang kemudian tulisan tersebut ia sebarkan di media sosial Facebook dengan disertai dengan tagar 2019 ganti presiden. Dan setelah ditangkap, pelaku kini mengaku menyesal dan juga meminta maaf atas perbuatannya. Ia mengaku bahwa tulisan yang ia unggah di media sosial Facebook tersebut bukanlah tulisan dirinya, melainkan hanya ia salin dari tulisan orang lain. Dan berikut adalah ketema pernyataan dari tersangkap pelaku ujaran kebencian, Hima Dewi Analubis. Saya sangat menyesal sekali karena tidak tahu bahwa ini adalah kawas. Jadi saya sebenarnya bodoh banget ya. Jadi kok ayahimbaw ke masyarakat jangan asal-asal bagikan status orang lain. Karena itu sudah saya rasakan karena ini orang lain punya. Tapi saya sebenarnya di sini tidak ada bermaksud apa-apa. Fina. Ferdinand, lalu apa langkah yang diambil pihak universitas terkait hal ini? Ya Fina, pasca penangkapan terhadap Fina Hima Dewi Analubis, kini pihak Universitas Sumatera Utara telah mengambil langkah. Yaitu mengeluarkan surat penonaktifan sementara terhadap dosen. Yaitu, jadi dia tidak boleh mengajar di universitas selama satu semester. Dan selain itu juga pihak Universitas Usu juga sudah mengeluarkan surat pemberhentian sementara dari jabatan kepala arsip Universitas Sumatera Utara. Surat penonaktifan dan juga pemberhentian sementara bagi Hima Dewi Analubis ini akan diberlakukan hingga sudah ada putusan hukum selanjutnya dari pengadilan negeri Medan. Dan berikut adalah ketema pernyataan dari Rektor Universitas Sumatera Utara. Runtung Sitebu. Dan baru hari ini kita terbitkan surat penonaktifan dia sebagai staf pengajar, sebagai dosen untuk tidak mengajar satu semester ini di Universitas Sumatera Utara dan tidak tertutup kemungkinan akan diperpanjang selama proses hukumnya belum ada putusan dari pengadilan. Dan kemudian pada hari ini juga kita mengeluarkan surat pemberhentian sementara. Demikian Fina. Baik Ferdinand Karsten, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Medan Sumatera Utara.